Perfal kriteria 1 itu kategori pembayaran honorarium Dari 1,7 itu hanya 643 Jadi kalau dilihat dari sisi belanja pegawainya itu hanya 63 Tetapi kalau dilihat dari belanja sumber pembiayaan dari 1,7 itu mayoritas Itu lebih banyak menggunakan belanja jasa atau lainnya disitu Nah ini juga apakah yang akan diambil kebijakan dari belanja pegawai Atau juga termasuk belanja lainnya dari kriteria 1 Nah dari kriteria 1 apabila opsi itu diambil dari belanja pegawai Yang honorarium belanja pegawai Itu jumlahnya relatif lebih sedikit Terdengar suara saya ibu? Terdengar dengan jelas pak Oh baik terima kasih Mohon izin pak direktur, pak wahyu, pak Nur, pak Fernando Ini mendahului senior-senior duluan ya Gak apa-apa yang mau izin sebelumnya Ah baik-baik sekalian sekali lagi Bapak ibu yang kami hormati pak wahyu Lalu pak Nur, pak Fernando Ada beberapa hal informasi sebetulnya Jadi belum bentuknya belum kebijakan Kalau dari judulnya kebijakan penataan non-ASN Nah ini juga pak wahyu terus terlibat terus Ini pak wahyu dalam proses penataan non-ASN Jadi kami sampaikan beberapa informasi Dalam hal penataan non-ASN Kaitannya dengan amanat dari undang-undang 20 Nah seperti yang kita ketahui Profil tenaga non-ASN ini totalnya 2,3 juta Nah lalu dengan profilnya non-ASN macam-macam disitu Isinya Mulai dari pendidikan ada yang SMA Lalu kemudian ada yang S1 dan lain sebagainya Lalu masa kerja dan lain sebagainya Nah setelah ini masa kerja lalu pendidikan dan lain sebagainya Menjadi pertimbangan dalam proses penataan non-ASN Nah lalu kebijakan pengadaan 2024 ini salah satu YO Jalan keluar untuk penataan non-ASN Nah makanya di dalam kebijakan 2024 itu salah satunya Adalah penyelesaian persoalan non-ASN di instalasi pemerintah Salah satunya karena ini juga adalah amanat dari undang-undang 20 Nah bagaimana kita melakukan penyelesaian dan penataannya Karena kalau semakin kita selesaikan non-ASN ini gak akan selesai Betul serang Karena pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga Semakin kita selesaikan dan gak selesai-selesai Makanya disitu munculah penataan Nah itu mungkin latar belakang undang-undang 20 Kenapa muncul penataan disitu Nah lalu berjalannya waktu Ini data juga dari teman-teman BKN Berjalannya waktu proses 2021, 2022, 2023 Pernyataan dari 2,3 juta itu menyisakan 1,7 1,7 ini Bapak-Ibu sekalian ini yang proses dilakukan penataan untuk diselesaikan Nah apabila tidak selesai dilakukan penataan Penataan dan proses untuk penyelesaian non-ASN disitu Nah ini mungkin datanya juga masih bergerak Mungkin Pak Direktur dari BKN akan lebih kompeten untuk menjelaskan ini Nah 21,7 inilah yang harus kita patah Bapak-Ibu sekalian Nah rapat terakhir Dengan komitmen secara politis Antara Pak Menteri dengan DPR disitu Mempan diminta untuk mengkoordinasi dengan semua instansi Lalu kemudian menyediakan alokasi anggaran Sorry Mengalokasikan untuk formasinya dalam proses penataan orang ASN disini Nah lalu poin-poin berikutnya Ada teman-teman dari BKN Tugas-tugas teman-teman BKN dan lain sebagainya disitu Ada proses for file dan lain sebagainya disitu Tetapi disitu tugas menjelaskan PAN-RB untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi Dalam hal penyediaan alokasi formasi disitu Nah itu sudah kita lakukan sebetulnya Dengan teman-teman BKN juga Dengan teman-teman KEMKAS Dengan teman-teman KEMDICUT KEMDICUT untuk urunya Walaupun KEMKAS untuk tenaga kesehatannya Itu sudah dilakukan Nah hasilnya Terdapat 1.298.000 yang masuk Usulan termasuk di dalamnya adalah sekolah kedinasan Nah lalu yang mana untuk proses penyelesaian on ASN itu diproses di P3K Di usulan P3K yang masuk per tanggal 11 Juli itu ada 1.028.000 Sekian Nah ini BPN sekalian Kalau kita mapping kita sandingkan Dengan 1,7 itu ada 3 kluster instansi Antara 1.028.000 dengan 1.783.000 itu Jadi terdapat instansi Yang usulannya itu jauh lebih kecil Dan ada instansi yang usulannya sama dengan jumlah non ASNnya Dan ada instansi yang usulannya itu lebih besar Dari jumlah non ASNnya Nah untuk instansi pusat itu ada 24-an Ada sekitar 24 usulannya lebih kecil Lalu di instansi daerah 406 Usulannya itu lebih kecil dari jumlah non ASN yang ada di database BKN Nah ini salah satunya adalah kemampuan anggaran dan lain sebagainya Sudah mendekati 30% bahkan ada yang lebih dari 30% Lalu ada yang usul sesuai dengan data non ASNnya Itu di instansi pusat ada sekitar 9 instansi Lalu di instansi daerah ada sekitar 4 instansi Dan yang usul lebih besar dari jumlah non ASNnya ada 46 di instansi pusat dan 136 di instansi daerah Nah lalu rencana ini baru rencana kebijakan Nah ini nanti siang juga akan dibahas di raping Rencana kebijakan untuk 2024 Formasi P3K 100% untuk non ASN Nah non ASN untuk THK2 yang ada di database BKN Lalu non ASN yang 1,7 itu Nah apakah nanti berkembang Misalkan bulan depan awal ya Ada rakren dengan DPR Apakah akan ditambah Tidak hanya yang terdatabisi di BKN Atau seperti apa Tapi saat ini masih dalam koridor Hanya yang terdata di database BKN Jadi murni 100% Formasi P3K untuk non ASN yang ada di database BKN Lalu bagaimana dengan formasi CPNS Nah ini kita buka untuk umum Memberikan kesempatan untuk talenta-talenta baru Di dalamnya talenta digital dan lain sebagainya Untuk mengikuti seleksi CPNS Dan ini sifatnya kompetitif Nah lalu beberapa alternatif Ketika nanti bahwa peserta hanya yang terdata di database BKN Nah jika kita lihat dengan jumlah Apa namanya usulan yang database BKN Lalu dengan usulan Tadi sudah disampaikan bahwa Ada instasi yang usulnya lebih besar Ada instasi yang usulnya lebih kecil Nah di dalam database 1,7 Saat ini sedang dilakukan furval oleh teman-teman BPK dan teman-teman BKN Nah untuk teman-teman Maaf, teman-teman BPKP Untuk kriteria 1 Lalu untuk teman-teman BKN itu di kriteria 5 sampai dengan 6 Nah kalau kita lihat hasilnya mapping dari furval dengan furval kriteria 1 dengan jumlah usulan Furval kriteria 1 itu kategori pembayaran honorarium Dari 1,7 itu hanya 643 Jadi kalau dilihat dari sisi belanja pegawainya itu hanya 63 Tetapi kalau dilihat dari belanja sumber pembiayaan dari 1,7 itu mayoritas Itu lebih banyak menggunakan belanja jasa atau lainnya disitu Nah ini juga apakah yang akan diambil kebijakan dari belanja pegawai Atau juga termasuk belanja lainnya dari kriteria 1 Nah dari kriteria 1 apabila opsi itu diambil dari belanja pegawai Yang honorarium belanja pegawai Itu jumlahnya relatif lebih sedikit Maaf ini bahannya Nah kalau relatif kami lanjutkan Kalau misalkan yang diambil adalah Dari data non-assist adalah dengan kriteria 1 Itu relatif lebih sedikit Baik dari sisi jumlah maupun hasil mappingan dengan usulannya Lalu alternatif-alternatif yang lain Apabila kriteria yang diambil hasil furval itu 5 kriteria Yang dilakukan furval oleh teman-teman BKN yaitu kriteria 2 sampai 6 Itu jumlahnya juga relatif kecil tetapi lebih banyak dari kriteria furval di kriteria 1 Nah ini juga prosesnya sedang berjalan Nah kami tunggu juga prosesnya update-nya dari teman-teman BKN Nah ini babi-ibu sekalian Nah data non-assist 1,7 itu hasil furval yang mana mau diambil ini masih menjadi opsi-opsi alternatif-alternatif Nah lalu kalau kita lihat kita bandingkan dengan yang furval dari teman-teman BKN Kriteria 2 sampai dengan 6 Kita mapping dengan hasil 487 ribuan Kita mapping dengan usulan non-ASN Ini juga kira-kira tidak terlalu banyak Bahkan lebih cenderung turun dari 487 jumlahnya Nah lalu bagaimana nanti mau dikemanakan yang non-ASN Lalu kemudian yang lolos seleksi dan lain sebagainya Nah ini baru masih dalam proses konser Nah babi-ibu sekalian kalau dilihat dari ujung sebelah kiri Sisa 1,7 itu lalu kemudian proses pengadaan Nah melalui CAT BKN atau seperti apa Atau juga menggunakan peringkat Dengan formasi yang ada Teman-teman hanya dikhususkan non-ASN Yaitu kriteria pelamarnya XTHK2 maupun tenaga non-ASN yang ada terus BKN Dan apabila sesuai dengan formasinya akan memenuhi menjadi PPK penuh waktu Nah PPK penuh waktu yang mana yang selama ini PPK itu P3K itu Nah lalu bagaimana yang tidak masuk dalam formasi Nah itu, itu rencana akan kita tata menjadi P3K paruh waktu Nah disini belum, disini kami belum bisa berbicara banyak Karena proses RPP turunan dari undang-undang ASN-nya pun sedang finalisasi Masih proses pembahasan finalisasi Dan rencana dalam waktu dekat juga mungkin akan dilakukan harmonisasi Nah bagaimana proses, bagaimana desain PPK paruh waktu ini Mulai dari rancangan jabatannya Apakah dibuat jabatan khusus untuk paruh waktu? Jabatan khusus se-level pelaksana atau se-level apa gitu? Nah ini masih proses, masih proses, apa namanya Pembahasan, masih proses pengkajian Karena juga sambil paralel menunggu lahirnya PP Turunan dari undang-undang ASN Mulai dari jabatan, lalu gaji, sistem kerja, dan lain sebagainya Dan apakah hanya menampung sisa dari 1,7 Atau dibuka juga untuk tahun-tahun berikutnya sesuai kebutuhan Memberikan kesempatan kepada instansi Baik pemerintah pusat, pemerintah daerah Sesuai dengan kebutuhannya menjadi PPK paruh waktu di situ Dan terus berlangsung Apabila nanti desainnya, kinerjanya bagus Dan lain sebagainya menjadi ponuh waktu Dan lain sebagainya ini sedang dalam proses pengajian Nah mudah-mudahan ini juga Turunan dari undang-undang ASN akan segera terbit Lalu kebijakan untuk penataan ASN itu juga paralel terbit Demikian mungkin bagi-ibu sekalian Mohon izin Pak Wahyu, Pak Nur, Pak dari Dagri Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Moderator, Ibu Ria Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sehat buat kita semua Yang kami hormati para narasumber Ada Pak Wahyu, Pak Suryo dari Menpan Dan Pak Fernando dari Kemendagri Yang kami hormati juga para kepala BKD Dari Kaltara, Kalsol, Kaltim dan juga Kalimantan Tengah Bapak Ibu, para kepala BKPSDM Se wilayah kerja kantor regional 8 Banjar Negara Baik yang Banjar Baru, mohon maaf Banjar Baru Baik yang hadir secara luring maupun secara daring Bapak Ibu, kalau kita membahas tentang penataan tenaga non-ASN ini Di dalam undang-undang Jadi ini menjadi bagian salah satu pokok pembahasan di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 Bahwa pegawai non-ASN atau apapun namanya Ini wajib diselesaikan sampai dengan akhir Desember tahun 2024 Dan sejak diundangkan undang-undang tahun nomor 20 tahun 2023 Maka PPK tidak dapat, tidak boleh mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN Nah sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut Bapak dan Ibu sekalian coba kita flashback ke belakang Bukan hanya kita berbicara di undang-undang nomor 20 Tetapi ada di peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Bahwa sejak diundangkan peraturan pemerintah 49 tahun 2018 Pegawai non-ASN yang ada atau bekerja di instansi Bapak dan Ibu sekalian Itu masih boleh bekerja sampai dengan paling lama 5 tahun Kan seperti itu ya Bapak dan Ibu sekalian Karena diundangkan November 2018 berarti ke November 2024 ya 24-23 ya Iya Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Ada surat Kementerian Pan-RB gitu ya 15-11 Sebenarnya surat itu menegaskan surat nomor 185 gitu ya Yang mengingatkan para atau mengingatkan instansi mendorong agar melakukan penataan terhadap pegawai non-ASN yang ada di instansi masing-masing Yang berada dan sudah diangkat di instansi masing-masing gitu ya Ini dalam rangka untuk menjamin statusnya lalu karirnya dan juga kesejahteraan pegawai yang bersangkutan gitu ya Dan selanjutnya juga mendorong pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pemetaan gitu ya Pemetaan terhadap pegawai non-ASN yang ada di lingkungan masing-masing Nah pegawai non-ASN ini bisa diangkat menjadi P3K ketika dia memenuhi persaratan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 gitu ya Lalu yang berikutnya juga bagi pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan atau mengikuti seleksi calon PNS dan juga calon P3K gitu ya Nah di dalam surat itu Bapak dan Ibu sekalian surat 15, 15-11 gitu ya Ada dua ruang lingkupnya yaitu di tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 dan juga pegawai non-ASN Nah ini yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryo gitu ya Ini ada beberapa ketentuan di sana Bapak dan Ibu sekalian gitu ya Yang pertama tadi juga sudah disampaikan bahwa pembayaran honorariumnya itu pembayaran langsung menggunakan APBD APBN maksudnya untuk pusat dan juga APBD untuk daerah Bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa individu ataupun pihak ketiga Ke slide yang kedua ya mas ya Oke Yang berikutnya di dalam surat 15-11 itu diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja Itu ya oleh pimpinan unit kerja Lalu telah bekerja paling singkat selama satu tahun Pada tanggal 31 Desember 2021 Dan masih aktif bekerja sampai saat pendataan Dilaporkan tahun 2022 Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021 Nah ini Bapak dan Ibu sekalian yang berikutnya tentu BKN Berdasarkan surat ini kami membuat kriteria ya seperti tadi disampaikan oleh Pak Suryo Ada 6 kriteria yaitu kriteria 1 itu pembayaran honorarium Kriteria 2 itu adalah surat keputusan dan masa kerja Slide yang 1, 2, 3, 4, kelima mas Halaman yang kelima Lanjut ke slide halaman yang kelima Lalu kriteria 3 untuk usia Kriteria 4 jabatan Kriteria 5 tingkat pendidikan dan 6 SPTJM BKN Bapak dan Ibu sekalian hanya memotret Memotret data Dan dokumen yang sudah disampaikan oleh seluruh instansi pemerintah Baik pusat maupun daerah Jadi seperti tadi disampaikan oleh MC Moderator bahwa betul memang sampai saat ini kami Sedang melakukan verbal Bapak dan Ibu sekalian Mudah-mudahan besok sudah seluruhnya sudah 100% ya Dan hari ini teman-teman Betul-betul kami karantina Bapak dan Ibu sekalian gitu ya Sampai jam setengah 10 malam Dan progresnya cukup signifikan Dari 6 kriteria ini 5 sudah 100% tinggal kriteria 4 yang memang belum 100% Kriteria 4 ini terkait jabatan Karena memang pada saat pengangkatan Ini yang tidak ada standar Pak Dalam pemangkatan jabatan Ada surat menpan Ledaran menpan Yang mengharamkan Kira-kira begitu ya Pak sederhananya ya Ada 3 jabatan yaitu Pengelola Kebersihan Keamanan Dan driver Dan juga ada di lampilan ya kurang lebih 200 jabatan-jabatan Pramur-pramur dan seterusnya gitu ya Nah ini kami memotret itu Bapak dan Ibu sekalian Yang pertama mungkin yang Pokja 1 Ini terkait dengan Apa? Kriteria 1 ini yang dikerjakan oleh teman-teman dari BKPSDM Karena Kementerian Pan-RB Melalui Menteri Pan-RB Menyampaikan bahwa BKN dan BPKP harus melakukan verifikasi dan Validasi Karena di Apa? Di Undang-Undang 20 tahun 2023 Penataan itu termasuk verifikasi Validasi dan pengangkatan oleh Instansi terkait Maka BKN Diperintahkan untuk melakukan verifikasi dan validasi Untuk Kriteria 1 Pembayaran hororarium Itu yang melakukan Verval teman-teman dari BPKP Kalau kriteria 2 Sampai dengan kriteria 6 Kami dari BKN Kondisi saat ini Jadi kami hanya memotret Bapak dan Ibu sekalian Kami tidak menentukan Apakah itu sesuai kriteria atau tidak Memonisarat atau tidak Itu nanti kebijakannya adalah Di Kementerian Pan-RB Jadi kami hanya memotret Bapak dan Ibu sekalian Terhadap data Yang dikirim oleh Bapak dan Ibu sekalian Seluruh instansi pemerintah Baik pusat maupun Daerah Dan saat ini Yang memang Yang menjadi Kendala yang begitu Apa ya Yang kami alami Di kriteria 4 Jabatan Jabatan begitu Tidak standar Bapak dan Ibu sekalian Dan Ada yang kami juga temukan Dalam surat keputusan Judulnya itu adalah Pengadministrasi Bapak dan Ibu sekalian Begitu masuk di lampirannya Itu adalah Ratusan ribuan Dan masing-masing orang ada Jabatan dan Murai tugasnya Ketika masuk ke sana Ya itu tadi Pak Bervariasi Bapak dan Ibu sekalian Tidak ada keseragaman Jabatan Dan juga bahkan ada Penjaga burung Pak Jadi Jadi Pegawai itu dimasukkan Ke data ASN Pak Ternyata itu menjaga Burungnya Bupati Wali kota Gubernur gitu ya Pak ya Bahkan mengantar Anaknya gitu ya Pak ya Jadi Jadi inilah Yang tentu kami Betul-betul kami Masuk ke dalam Dokumen itu Tapi kami hanya memotret Tapi kami tidak Bahwa Dokumen itu sesuai Atau tidak sesuai Tidak seperti itu Pak Jadi kami memotret Bapak dan Ibu Sekalian Bahwa Ada dua Kriterianya Yaitu yang pertama Bahwa jabatan itu Sesuai dengan ketentuan Yang tadi Yang di surat Minpan Yang kedua Tidak sesuai Ketentuan Seperti itu Pak Lalu yang berikutnya Kami pun tidak Serta-merta Bapak dan Ibu Sekalian Karena Yang di Apa Disampaikan di dalam Surat Minpan itu Sampai dengan Cut off nya itu kan 31 Desember 2021 ya Bapak dan Ibu Sekalian Jadi Dan satu tahun Pun minimal di 31 Desember 2021 Jadi kami melihat SK terakhir di Tahun 2021 Tetapi Bapak dan Ibu Sekalian Kalaupun SK terakhirnya 2021 itu Tidak sesuai Kami tetap melihat KSK sebelumnya Pak Jadi kami ingin Menyajikan data Kepada Kementerian Pan-RB Nanti Biarkanlah tadi Seperti sampaikan Pak Surio Nanti akan ada Opsi-opsi Dan yang akan itu Menjadi rencana Kebijakan Pak Menteri Pan-RB Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu Sekalian Ini Permasalahan di Di jabatan Yang berikutnya juga Permasalahan di usia Pak Disana minimal 20 tahun Dan maksimum 5-6 tahun Dan itu Cut off nya 2021 kan Bapak dan Ibu Sekalian Pada saat itu Masih kami temukan Beberapa Memang betul Pak Di 31 Desember Itu masih 5-6 Tapi bagaimana Sampai saat ini Kan seperti itu ya Saat ini Belum diangkat Pak 2021 Tambah Sekarang 2024 Pak 2024 Dikurangi 2021 3 tahun 5-6 Tambah 3 5-9 Kalau dia jabatan pelaksana Udah selesai Pak Gitu ya Nah ini yang Yang akan menjadi Nanti Opsi-opsi Teman-teman Di Kementerian Pan-RB Jadi kami betul-betul Bapak dan Ibu Sekalian berhati-hati Dan kami memotret Dan kami menyajikan Data-data itu Gitu ya Dan kami masih temukan Pak Usianya banyak yang juga Bukan banyak Ada beberapa Yang usianya Kurang dari 20 tahun Sampai 31 Desember Dan juga Melebihi dari 56 tahun Di 31 Desember Lalu yang berikutnya Bapak dan Ibu sekalian Ada juga masih beberapa Yang kurang Masa kerjanya Satu tahun Karena baru Melampirkan yang 2022 Kan seperti itu ya 2022 Dan bahkan kami yang Menemukan Penanda tanganan SK jabatan itu Ditetapkan Agustus Tapi berlaku surut Pak Mulai berlaku Januari Seperti itu Pak Ini kan Ani bin ajaib ya Bapak dan Ibu sekalian Kami potret semuanya Pak Kami potret semuanya Gitu ya Kami potret semuanya Nanti Seperti apa Opsinya gitu ya Kalau masih berlakunya Di Maret Itu kok Rasa-rasanya ini Masih memungkinkan gitu Nah ini mulai dari Januari gitu ya Apa ditanda tangannya Agustus TMT-nya Dia dari Januari Gitu lah Ini Ini yang kami temukan Di lapangan Bapak dan Ibu sekalian Gitu ya Yang berikutnya Pendidikan Bapak dan Ibu sekalian Memang Ada beberapa Juga pendidikan Yang diperoleh Di luar negeri Bahkan itu Bahasanya itu ya Bahasa gundul Arab Pak Arab gundul gitu ya Jadi terpaksa kami Mendatakan Translet Gitu ya Pak Yang ahli Bahasa Arab gundul Pak Karena kami berkomitmen Bapak dan Ibu sekalian Bahwa kami tidak akan Men-skip lagi Kami harus segera Melakukan verifikasi Dan validasi Karena di akhir Juni Ini sudah harus selesai Bapak dan Ibu sekalian Dengan harapan ini Tidak mengganggu proses Pengadaan calon ASN di 2024 Mudah-mudahan besok Kami sudah bisa Menyesalkan Seluruh data tadi Yang disebutkan Pak Suryo Dan data nanti Yang akan disampaikan oleh Pak Wahyu Sebagai direktur data Gitu ya Jadi kami setiap hari Selalu berkoordinasi Dengan beliau Bapak dan Ibu sekalian Makanya ini selalu Bergandeng tangan Tidak bisa lepas Bapak dan Ibu sekalian Dan Saya sampaikan Pak Wahyu Jangan tidur 24 jam Karena kami Butuh keputusan Di saat itu Walaupun malam Kami minta Darik data Ya Pak Wahyu Langsung menyajikan data Itu yang luar biasa Untuk Pak Wahyu Dan tim apresiasi Untuk Pak Wahyu Untuk tingkat pendidikan Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian Jadi kami memang Di database itu Mabaikan itu Pak Tetapi nanti kami Mengecek kepada Dokumen yang dilampirkan Yaitu Ijasahnya Yang dilampirkan Bapak dan Ibu sekalian Gitu ya Karena terkadang Dia Di database Itu S1 gitu Ternyata belum selesai Begitu dicek dokumennya Gak ada Pak Gak ada Jadi kami berdasarkan data yang Disampaikan Dan kami tidak akan minta Kepada Bapak dan Ibu sekalian Berdasarkan data yang ada Di tempatnya Pak Wahyu Gitu ya Dan saat ini mungkin Saya tidak bisa Mohon maaf Tidak bisa menyampaikan Data Data realnya ya Pak Bu Bu Sapa Bu Ria Gitu ya Karena ini masih menjadi Tadi Pak Rencana kebijakan Seperti tadi disampaikan Pak Suryo ya Pak Suryo Nanti ketika sudah akan Menjadi kebijakan Dan ini Nanti akan masuk Di dalam RPP Yang sedang dibahas ya Pak Suryo ya Pak Wahyu Dan Pak Fernando Gitu ya Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Sudah Sudah segera Disahkan ya PP yang saat ini Sedang disusun oleh Oleh tim gitu ya Nah ini ya Bapak dan Ibu sekalian Nanti berkembang Saya ada di pertanyaan Karena ketika Membahas tentang hasil Ferval Saya perlu mungkin Ya berhati-hati juga Gitu ya Tetapi saya memang Hanya menyampaikan bahwa Kami hanya memotret saja Bapak dan Ibu sekalian Karena ini menyangkut juga Nasib orang gitu ya Bapak dan Ibu sekalian Kami hanya memotret Dan kami menyampaikan Sehingga nanti ini Akan menjadi rencana Kebijakan pemerintah Gitu ya Dan itu nanti Tentu Pak Suryo teman-teman Di kementerian Par E.B Itu ya Bukan di tempat kami Mungkin itu Pak Ibu Ria Gitu ya Dan nanti Pak Wahyu ini Yang detilnya terkait data Kami juga tidak Menyampaikan data Walaupun tadi saya sudah Siapkan Pak Wahyu Gitu ya Ternyata hadir Pak Wahyu Maka Ada kemungkinan nanti Sama ya Data yang saya bahas Dengan Pak Wahyu Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian Terima kasih Selamat siang Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya